Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Saudara Bandara APT Pranoto Samarinda menyiapkan vaksin COVID-19 dosis ketiga bagi pelaku perjalanan. Para calon penumpang pun diminta untuk datang lebih awal sebelum melakukan vaksinasi, guna mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Bandara APT Pranoto Samarinda telah memperlakukan syarat vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan dengan moda transportasi udara sejak 17 Juli 2022 lalu. Untuk itu, pihak Bandara APT Pranoto Samarinda menyiapkan gerai vaksin bagi pelaku perjalanan yang belum mendapat vaksinasi booster. Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Samarinda wilayah Bandara APT Pranoto, Heru Sasongko, menjelaskan, para calon penumpang yang ingin melakukan vaksinasi booster diwajibkan datang minimal 4 jam sebelum keberangkatan. Pasalnya, kondisi kesehatan calon penumpang akan dipantau usai menerima vaksinasi booster. Selama masa observasi, tim vaksinator terlebih dahulu harus memastikan bahwa calon penumpang tidak mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi calon penumpang yang tidak sempat melakukan vaksinasi booster dan baru mendapat vaksinasi dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam 1x24 jam atau PCR dalam kurun waktu 3x24 jam. Sementara bagi calon penumpang yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang diambil dalam 3x24 jam. Angkik Resensya dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Disbun Kaltim, mengajak pekebun menjalankan prinsip perkebunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas kebun, sehingga pendapatan pekebun terus ada dalam jangka panjang. Dari laman antara Kaltim Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Kaltim, Asy Mirilda menjelaskan, prinsip pengelolaan perkebunan berkelanjutan dilakukan untuk menjaga alam tetap lestari, sehingga mampu mengurangi pemanasan global. Prinsip perkebunan berkelanjutan antara lain tidak melakukan pembakaran ketika membuka lahan dan saat mengelola lahan. Karena dengan membakar lahan, maka dampak negatif yang langsung dialami adalah lahan menjadi tidak subur. Hal ini terjadi karena tanah yang terbakar akan menjadi keras. Kemudian jasad renik yang seharusnya mampu menyuburkan tanah menjadi mati karena ikut terbakar atau juga terkena hawa panas saat pembakaran. Prinsip lainnya yakni hasil pembukaan lahan atau limbah perkebunan yang tidak dibakar kemudian ditumpuk di lahan tersebut agar bisa menjadi pupuk organik untuk membantu menyuburkan tanah. Dalam mengajak pekebun menjalankan prinsip perkebunan berkelanjutan ini, Asy Mirilda terus melakukan sosialisasi, baik kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun kelompok tani peduli api atau KTPA. Sosialisasi ini dilakukan di lima kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, menyusul di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Kutai Timur. Melalui sosialisasi dan pembinaan KTPA ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada petani agar tidak membakar lahan karena dampak negatif yang dihasilkan sangat banyak. Sedangkan sisa perkebunan yang ditumpuk atau diaduk dalam tanah justru mampu menyuburkan tanaman. Tim Redaksi TV Rikalti melaporkan. Sedara demikian info terkini pada pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi, dan selamat beraktifitas.